dari akun Cici mau tanya Ustazah bagaimana memahami bahwa terdapat nilai-nilai pro pelajar Pancasila yang harus diselaraskan dengan nilai-nilai akhidah Islam yang sofi, remaja ini tidak tahu jati biru mereka, ya baik mungkin bisa dijawab lebih dahulu Ustazah, apa doang masyarakat ya, jadi gini saja yang cara menyampaikannya itu, sampaikan saja yang seharusnya profil profil seharusnya yang mereka miliki sebagai seorang muslim, dan bagaimana cara mereka mendapatkan hal itu karena sebenarnya juga dalam konsep pendidikan Islam pun kita mengajarkan yang seharusnya, yang benar yang tempat itu lebih dulu tidak usah kemudian mengenalkan yang keliru nanti untuk dikoreksi tidak perlu juga, jadi pokoknya lurus saja kalau kemudian kita alurnya tadi kalau kemudian kita ngaku mu'min kita ngaku beriman kepada Allah kita ngaku bahwa saya ini adalah hambanya Allah kan begitu kan ya masih itu belum-belum belum di titik itu masih belum sepakat ya berarti kan harus diajak mikir dulu untuk menemukan coba lihat lihat fakta di dalam dirimu gitu ya kamu dari mana apakah kamu apakah orang tuamu yang membentukmu yang menciptakanmu seandainya para anak itu itu adalah bikinan dari orang tuanya tentu tidak akan ada anak-anak yang terlahir cacat karena tidak ada orang tuanya yang mau itu pasti mereka maunya itu akan dalam tampilan yang terbaik tapi itu adalah kemampuan dia ketika kemudian dia lahir apakah kamu yang memiliki kontrol atas dirimu misalkan rambut alismu bulu matamu rambutmu kenapa kok yang rambut itu bisa panjang terus gitu ya ketika dipotong nanti akan tumbuh lagi tapi kalau kemudian itu bulu mata itu digunting itu bisa jadi dia itu pendek tapi nanti dia akan bisa tumbuh lagi tapi sampai titik tertentu dia akan berhenti kok bisa kok gak terus gitu yang kontrol siapa apa dirimu jadi diajak mikir dulu sampai ketemu keimanan itu akidah itu kalau kemudian sudah ketemu dengan keimanan itu baru step berikutnya konsekuensi keimanan konsekuensi iman konsekuensi ngaku Allah itu penciptamu kita itu berasal dari Allah alam semesta ini berasal dari Allah itu berarti nurut apa kata Allah menjalani hidup itu kan gitu nah nurut kata Allah itu berarti seperti apa itu tadi berarti dia mengenal jalan hidup yang harus dia pakai sebagai way of life itu dikenalkan dikenalkan bagaimana oh ternyata Islam itu bukan hanya mengatur masalah ritual gak cuma mengatur masalah zakat, sholat, puasa, haji tapi dia juga bicara tentang pergaulan bicara tentang bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain bagaimana kemudian adab kita kepada guru dia juga bicara tentang bagaimana cara memilih teman jadi disitu itu ditunjukkan yang dekat dengan fakta ideal untuk menunjukkan bahwa jalan hidup menjadikan Islam sebagai jalan hidup itu akan membuat dia itu ketemu dengan sebuah suasana yang membuat hidupnya itu tertunjuki terarahkan gak nyasar-nyasar gak keliru-keliru gak sudah terlanjur hamil baru tahu kalau walaah ternyata sebenarnya itu zina itu haram menurutnya gak gitu tapi sebelum itu dia sudah tahu zina itu haram karena tertunjuki tadi nah disitu kemudian akan membuat dia ditambah kalau dalam Islam itu gak sekedar jikaan dia itu baik tetapi dia itu juga harus menjadi kalau khairu umah sebagai-bagai dari umat Islam khairu umah itu kalau dia itu pembela kebenaran tak murna bin ma'ruf atau namun ilmungkar maka dia juga harus bumbata tadi kalau di hari ini tadi apa tadi namanya Buka mata Buka teringat apa Mbak Nindira peduli itu peduli apa peka maksudnya peka ya eh gimana atau saya yang gak update juga ya ya kalau yang kalau yang apa namanya EGP tadi katanya disini jangan kepo gitu tadi ada komentar saya baca di live chat itu oh iya jangan kepo kalau kalau gitu harus kepo bukan kepo urusan kehidupan pribadi orang tajasus itu haram tetapi buka mata buka telinga membuka kepedulian dan apa yang terjadi di sekitar kita itu stalking stalking itu mungkin start ngakun lah jadi jadi itu diajarkan itu gitu ya sampai dia ngerti oh saya juga jadi agent of change situasi yang rusak di tengah-tengah saya ini kan gak boleh dibiarkan tapi siapa yang mau merubah itu gak nunggu orang gitu loh gak nunggu orang lain pihak lain itu ya kita ya kita ini kita ini siapa kita ini tuh kalau kita baca sejarah para pemuda itu usianya dari belasan tahun empat belas tahun itu sudah mukalaf sebenarnya kan gitu kan ya sudah mukalaf itu sudah pemuda yang akan ditanya oleh Allah pertanggung jawaban atau segala apa sikap kita langkah kita perilaku kita jadi sudah harusnya sudah matang disitu sudah terbentuk keberadaan Islam nah itu saja fokusnya sudah gak usah nanti gak usah bingung dengan ada istilah profil apa profil pemuda nusantara misalkan atau profil pemuda apa gitu sudah nanti nanti muncul istilah istilah macam-macam bingung lagi nanti itu bisa berubah-berubah gitu ya kayak dulu ada gerakan Islam liberal gitu kan ya lalu berubah jadi apa Islam moderat lalu jadi macam-macam ada nusantara sudah Islam gitu saja ini juga gitu profil pemuda muslim keberadaan Islam mudah gitu saja gitu saya kira itu Mbak Nindira selamat menikmati selamat menikmati